Java COVID berkolaborasi dengan PB Percasi menggelar turnamen catur yang bertajuk Java Year End Chess Tournament. Sebanyak 400 percatur dari 22 provinsi termasuk Partai Duit Tarung antara IM Medina Aulia dan WGM Dewi Citra meramaikan turnamen catur bertotal hadiah 70 juta lebih yang digelar mulai tanggal 16 Agustus 2023 yang digelar di Wisma Kemenpora Senayan, Jakarta. Ajang ini mendapat apresiasi langsung dari Kemenpora RI yang menyambut positif rangkaian gelaran catur ini. Java COVID berkolaborasi dengan PB Percasi menggelar turnamen catur yang bertajuk Java Year End Chess Tournament. Perhalatan akhir tahun ini menjadi rangkaian kegiatan dan turnamen catur yang digelar sepanjang tahun 2023. Sebanyak 400 pecatur dari 22 provinsi termasuk Partai Duit Tarung antara IM Medina Aulia dan WGM Dewi Citra meramaikan turnamen catur bertotal hadiah 70 juta rupiah lebih yang digelar mulai tanggal 16 Agustus 2023 yang digelar di Wisma Kemenpora Senayan, Jakarta. Di tahun ini, Java semakin fokus pada pembinaan dan mencari bibit pecatur muda melalui program Java Chess for Kids. Melatih 368 siswa sekolah dasar se-Indonesia yang dilatih oleh para atlet nasional dan master catur seperti GM Susanto Megaranto dan UFM alias Sekarki Nasik. Dan saat ini, salah satu binaannya Taufik Devasha sedang mengikuti penang Heritage City International Open yang digelar mulai 18 hingga 25 Desember. Sementara itu, Menpora Dito Aryutejo yang turut menyaksikan langsung gelaran itu mengapresiasi langkah Java dalam menggelar turnamen catur sepanjang tahun ini. Sebagai disambutan saya, dimana saya sangat mengapresiasi inisiasi dari Pak Ketum, Pak Utut untuk selalu semangat ini menggelarakan dan mengadakan event-event catur. Dan saya juga tadi menyampaikan banyak terima kasih kepada Java karena ini sangat konsisten dalam mendukung yang namanya olahraga catur ini. Dan hari ini mungkin event akhir tahun yang diadakan percasi, didukung oleh Java Pesertanya hampir 400 lebih, dimana ini dari senior sampai U10. Java melalui kegiatan Java for Kids yang kita sebut dengan Java Chess Kids berhasil menjaring tidak kurang dari 400 anak-anak sekolah dasar untuk kemudian dilatih secara terus-menerus oleh Java. Nah kemudian dari Gorontalo dan dari Lampung itu juga hari ini akan diberangkatkan ke Kuala Lumpur. Tim Liputan Sport Today